Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody, halo kakak-kakak kelas 3 Berjumpa lagi di T1, tematik with Pak Aryan Di video kali ini kita akan membahas materi wujud dan sifat benda Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Alright, boys and girls kakak-kakak Benda digolongkan menjadi dua macam Yang pertama, benda hidup Yaitu benda seperti manusia, hewan, dan tumbuhan Jadi kita ini adalah benda hidup Kita termasuk benda tetapi yang hidup bisa berkembang biak dan lain-lainnya Dan yang kedua adalah benda tak hidup Seperti tanah, batu, meja, kursi, dan lain-lain Bayangin, kalau tanah bisa berkembang biak Atau tanah itu adalah benda hidup Ngeri ya, nanti akan ada tanah berjalan-jalan ke sana kemarin Jadi benda tak hidup itu seperti tanah, batu, meja, dan kursi Selain itu adalah benda hidup Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan Jika dilihat dari wujudnya Maka benda-benda di seluruh dunia Benda-benda di seluruh alam semesta ini Akan dikelompokkan ke dalam tiga jenis wujud Atau tiga wujud Yang pertama, wujud padat Atau biasa disebut benda padat Yang kedua, wujud cair Atau benda cair Yang ketiga, wujud gas Atau benda gas Sekarang kita mau lihat satu-satu Apakah sifat-sifat dari tiga wujud benda yang tadi Benda padat, benda cair, dan benda gas Kita mulai dengan benda padat Benda padat mempunyai sifat Yaitu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah Coba disini Pak Aryan kasih contoh Batu Coba kakak-kakak taruh batu di atas sebuah piring Apakah bentuk batunya akan berubah seperti bentuk piring Atau tetap seperti bentuk ketika dia kita ambil Jawabannya adalah tetap Dia tidak akan berubah-ubah bentuknya Walaupun wadahnya berubah Kemudian yang kedua Benda padat itu bisa digenggam Kursi Benda padat bisa kita genggam Batu Benda padat bisa kita genggam Kerupuk Benda padat bisa kita genggam Jadi Sifat benda padat adalah Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah Wadah itu tempat ya Jadi misalnya kita taruh tempatnya atau wadahnya di dalam piring Di atas piring atau dalam toples Itu tidak akan berubah bentuknya Kemudian dia juga bisa digenggam Itu adalah sifat-sifat benda yang padat Selanjutnya Benda cair Sifat benda cair Bentuknya berubah sesuai wadah Coba kakak-kakak ambil air Terus kakak-kakak taruh di dalam gelas Bentuknya akan mengikuti bentuk gelas Tapi kalau kita pindahkan ke botol Maka bentuknya akan menyerupai botol Itu namanya Bentuknya berubah sesuai dengan wadah Yang kedua Benda cair tidak bisa digenggam Jadi coba deh Kakak-kakak genggam air Contoh benda cair adalah air Bisa gak kita genggam air? Kita genggam terus taruh di kantong Gak bisa ya Jadi Benda cair itu sifatnya Tidak bisa digenggam Selanjutnya Benda gas Wah api Ya betul Api termasuk benda gas Sifatnya adalah Bentuknya juga berubah sesuai wadah Artinya dia tidak punya bentuk yang tetap Kemudian Tidak bisa digenggam Yang Berwujud gas Semua benda yang berwujud gas Itu tidak bisa kita genggam Coba deh Kakak-kakak genggam Api Bisa gak? Panas pak Tapi tetap kita gak bisa genggam api Ditaruh di kantong Atau disimpan di Dompet Gak bisa Jadi Benda gas itu Tidak bisa Digenggam Sekarang kita mau lihat nih Kita mau meneliti Apakah benda-benda ini Termasuk benda cair Padat atau gas Yang pertama ada Milk Ada susu Susu itu Bentuknya berubah sesuai wadah Iya gak? Iya Kalau kita taruh di gelas Nanti dia kayak gelas Kalau ditaruh di botol Dia kayak botol Kalau ditaruh dalam kotak kertas Kayak di susu ultra Dan lain-lain Aduh Padahal sebutin merek Jadi kalau di susu-susu UHT Itu kan ditaruh di kotak Bentuknya akan seperti kotak Jadi bentuknya berubah sesuai wadah Dan dia tidak dapat digenggam Bisa gak menggenggam susu? Gak bisa Berarti Susu termasuk Benda cair Penelitian yang kedua Pencil Pencil Coba Apakah pensil itu Kalau kita masukkan ke dalam tempat pensil Dia akan langsung Menuhi tempat pensilnya? Enggak Kalau kita taruh dalam tas Bentuknya gitu-gitu aja Nah Jadi bentuknya Tetap Walaupun wadahnya berubah Dan Bisa gak kita menggenggam pensil? Bisa dong Kalau gak bisa Gimana kita mau nulis? Nah Artinya Pensil Dapat digenggam Yang Kesimpulannya adalah Pensil Adalah benda pada Nah Yang terakhir Wah ini pasti gas ini Gas ini Ya karena tinggal gas Berarti ya Ini kayaknya benda gas ya Tapi Ini apa sih kak? Pohon kelapa atau apa sih? Yang kita lihat adalah anginnya Anginnya kencang tuh Sampai Pohon kelapanya kayak gitu Angin Itu bentuknya berubah sesuai wadah Artinya dia tidak punya bentuk yang tetap Apalagi Benda gas itu kan Susah dilihat Tidak bisa dilihat Kecuali api Kalau api mungkin masih ada warnanya Kalau angin Nah Jadi Wadahnya Eh wadahnya Bentuknya itu tidak tetap Dia berubah-ubah sesuai wadah Apalagi Angin yang tidak kelihatan Kemudian Dia tidak dapat digenggam Dia bisa kita rasakan Tapi tidak bisa digenggam Eh Minta angin dikit dong? Gak bisa Karena gak bisa digenggam Oke Bisa dirasakan Tapi gak bisa digenggam Itulah Itu adalah contoh Dari benda Gas Nah kakak-kakak Itu tadi Semua contoh Sifat-sifat Dari Tiga wujud benda Yaitu Benda padat Benda cair Dan benda gas Semoga video ini Dapat membantu kakak-kakak Untuk Mempelajari Sifat dan wujud benda di rumah Bersama mama dan papa Thank you very much for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sifat dan wujud benda di rumah Sifat dan wujud benda di rumah